Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Essela-sela sopulolaku agak tukareba Alhamdulillah Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita lakiat dari Sulawesi Selatan dengan judul Legenda Putri Iralawangi dan penakluk Raja Wali Diceritakan di Tanah Bugis ada sebuah kerajaan yang aman dan terterang Semua penduduknya hidup rukun dan saling membantu satu sama lainnya Kerajaan itu diperintah oleh raja yang sangat bijaksana Sang Raja sedang menanti kelahiran anak ketujuhnya Raja berharap anak yang akan lahir adalah laki-laki Ia sangat cemas dari balik kamar bersama Putri Sulungnya Iralawangi yang mengkini Nawa Sementara di dalam kamar Baginda Ratu dibantu oleh Sang Ropati Si Dukun beranak istana yang sangat terdengar Terdengar suara bayi Sahwa Raja yang mengadang pekuang Putri ketujuh Tuhan sudah lahir Mendengar perkataan Sang Ropati Sang Raja terdiam dan tertunduk lesu sambil menggendong anak bayinya Semenjak kelahiran Putri ketujuhnya Raja sangat sedih dan gelisah Nasabat Malariade ini Jika Raja memiliki Putri sampai tujuh orang Maka salah seorang diantaranya harus dipersembahkan kepada seekor Raja Wali Raksasa Agar keluarga istana terhindar dari malapun Hingga pada suki hari Raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di istana Kerajaan Aku akan mengadakan sayang barah untuk menaklukkan Raja Wali Raksasa itu Siapapun yang berhasil menaklukannya Jika ia seorang laki-laki Maka aku akan menikahkannya dengan Putriku Dan jika ia seorang perempuan Maka aku akan mengangkatnya menjadi keluarga istana Seru sang Raja kepada seluruh rakyatnya Mendengar seruan itu Para warga bergegas pulang ke rumah masing-masing Mereka sangat antusias menunggu hari kedatangan burung Raja Wali itu Ahli pedang ternama di kerajaan itu Berlatih dengan tangkas menggunakan pedang Ahli panah melatih bidikan panahnya Agar tidak meleset pada saat memanah Ahli burung melatih ilmu kanuragaannya Untuk menaklukkan burung Dan sebagian warga lainnya Berlatih sesai dengan keahlian masing-masing Matahari pun sudah hampir tenggelam Suasana kampung sudah sangat sepi Seketika itu wilayah kerajaan gelap berlintang Satu-satunya tinggi cahaya Berada di baruga tempat Putri Iralawanginya mengkini nawang Tinggallah sang Putri seorang diri di atas baruga itu Tidak lama kemudian Seorang pemuda pengembara melintas di tempat itu Ia melihat seorang gadis cantik Sudah menuduk termenung di atas baruga Ia pun segera naik atas baruga dan menghampiri gadis itu Hai gadis cantik Kenapa kamu sedih dan duduk sendirian di sini? Tanya pemuda itu dengan perasaan li Aku sedang menunggu aja Jawab sang Putri dengan suara li Apa maksudmu? Tanya pemuda pengembara itu penasaran Aku adalah seorang Putri Raja dan mempunyai enam orang saudara perempuan Menurut adik di negeri ini Jika Putri Raja sudah berpindah tujuh orang Maka salah seorang di antaranya harus dipersembahkan kepada seekor Raja Wali Raksasa Untuk disantang Jelas sang Putri Maaf Tuan Putri Jika diperkenankan Hamba akan melindungi Tuan Putri di sini Kata pemuda Jangan Nanti kamu ikut dimakan Raja Wali itu Tidak usah khawatir Tuan Putri Hamba akan melindungi Tuan Putri dari segapan Raja Wali itu Malam pun semakin larut Tiba-tiba Psssss Terdengar suara gemuruh Laksana angin topan datang bekerja Dari kejauhan tampak seekor burung raksasa Melihat kejadian itu Sang pemuda segera bertindak Hai bariku Ditang Raja Wali itu Seru sang pemuda Secepat gilat Balik sakti itu menikah Dan terus menikah hingga Raja Wali itu Terima kasih Anda telah menyelamatkan niwaku Bawalah selendang ini sebagai cendera mata dari Ucap sakti Kemudian pemuda itu kami beri Siapa orang yang berhasil mengalahkan Raja Wali Raksasa itu? Apun ayah anda Anda tidak mengenalnya Sepertinya pemuda raka itu bukanlah warga negeri ini Jawab sakti Tapi jika bertemu lagi dengan pemuda itu Apakah anda dapat mengenalnya? Sang Raja kembali bertanya Iya ayah Saya dapat mengenalnya Karena sebelum ia pergi Nanda memberikan selendang nanda kepadanya Jawab sakti Di esokan harinya Pesta besar-besaran pun berlangsung ramai Dalam pesta itu Raja juga mengadakan Lomba sepak raka Di serami istana Sang Raja bersama Permesuri dan ketujuh putrinya Sedang duduk menyaksikan Lomba sepak raka Adia itulah pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Seru sang putri sambil menunjuk arah pemuda yang berada di tengah arena lomba Hai anak muda Hai anak muda kemarilah sebentar Seru sang raja Ampun baginda Ada apa baginda memanggil hamba Tanya pemuda itu penasaran Dari mana kamu mengambil selendang itu Sang Raja kembali bertanya Selendang ini pemberian seorang putri baginda Jawab pemuda Mendengar jawaban dari pemuda itu Raja berkata Eh sini nabak badu aku Pemuda inilah yang dengan gagal dan berani Membunuh Raja Wali Raksasa Dengan tali sakti dan keris saktinya Sisa bu ada Sedih gau Gau emang patentu Oleh karena itu Pemuda ini saya nikahkan dengan putri saya Iralah wanginya menghinawa Nah teman-teman Demikian cerita dari saya Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh